Oke, selamat malam semuanya. Halo, selamat malam. Selamat malam, Kak. Selamat malam. Gimana kabarnya, sehat kan? Selamat malam. Sehat. Mudah-mudahan sehat selalu. Dan hari ini kalian akan membahas beberapa soal lagi dengan saya. Jadi kita lanjutkan materi yang kemarin. Pembahasan soal UN. Jadi ujian nasional, walaupun nanti kamu persiapannya ujian sekolah, tapi ujian sekolah sekali lagi tidak akan jauh berbeda dengan ujian nasional. Hanya mungkin levelnya saja yang berbeda. Kemungkinan kalau ujian sekolah lebih mudah daripada ujian nasional. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, selesai. Oke, sudah siap nih? Oke. Sudah siap? Sudah siap? Boleh saya mulai ya? Jadi saya mulai baikkan layarnya. Siapkan alat tulisnya nanti karena kamu harus menghitung sendiri. Kali kamu menghitung, kamu bakal menghitung. Kemarin kita sampai mana ya? Kamu kemarin terakhir sampai mana? Sampai sini bukan? Iya, Kak. Sampai sini kemarin ya? Ini kemarin sudah. Ini sudah belum? Sudah. Sudah ya? Ini tentang hukum kedua jutaan. Asaman FRM. Oke. Yang ini sudah belum kemarin? Belum, Kak. Belum. Oke, berarti kita bahas mulai dari sini ya. Jadi ini materi, sebenarnya ini materi kelas 8. Kalau masih ingat. Saya bacakan dulu soalnya. Ini ada budi yang memiliki gaya dorong maksimal 200 Newton. Dia kesulitan yang untuk mendorong sebuah lemari seperti yang ditunjukkan pada gambar. Karena gaya gesekan antara lantai dengan lemari itu sebesar 250 Newton. Jadi si budi ini dorongnya 200, tapi gaya geseknya 250. Ya otomatis gaya geseknya lebih besar. Maka dia pasti kesulitan. Di 200 budi ini dorong, gaya geseknya 250. Gaya geseknya itu arahnya berlawanan. Maka pasti tidak akan bergerak. Si budi tidak kuat. Nah, untuk membantu budi. Kemudian ada lima orang dengan kemampuan gaya dorong maksimum yang masing-masing terapada tabel. Ada Andi, Edy, Malik, Jamal, Jidan. Masing-masing dengan gaya dorong maksimumnya. Nah, pertanyaannya adalah agar lemari dapat didorong dengan usaha sebesar 7.000 Joule dan berpindah sejauh 10 meter, maka orang yang dapat menolong budi adalah yang nolongin siapa? Intinya itu. Yang nolongin budi siapa? Oke, kita bahas. Ini tadi sudah 200 Newton dan 250 Newton untuk gaya budi dan gaya geseknya masing-masing. Kemudian tadi ada beberapa temannya dengan gaya dorong masing-masing. Kemudian ada lemarinya ini didorong dengan, agar lemarinya didorong dengan usaha sebesar 7.000 Joule. Dan berpindah sejauh 10 meter. Jadi yang diketahui ada usaha. Usaha-usaha ini lambangnya W, work, kerja. 700 Joule. 7.000 Joule. Berpindah sejauh. Ini perpindahan ini, perpindahan ini. Lambangnya S. Sejauh dibilang maunya 10 meter. Yang ditanya adalah, kira-kira yang nolong budi siapa? Yang nolong budi siapa? Itu pertanyaannya. Perlu kalian ketahui, di sini prinsipnya adalah prinsip usaha. Saya mau tanya. Ini paling atas. Fani. Fani 99. Fani, saya mau tanya. Usaha itu apa sih? Ada yang tahu? Fani, coba. Usaha itu apa sih? Usaha. Ayo, ada yang tahu? Usaha. Jadi, usaha itu adalah banyaknya energi yang digunakan untuk melakukan sebuah pekerjaan. Jadi, energi untuk melakukan sebuah pekerjaan. Secara matematis, usaha itu bisa atau berbanding lurus dengan gaya dan besarnya perpindahan. Jadi, gaya itu berbanding lurus dengan, usaha itu berbanding lurus dengan gaya dan perpindahan. Jadi, rumus dasarnya adalah W sama dengan F, S. W sama dengan F dikali S. Itu rumus dasar untuk usaha. Nah, di sini masalahnya di F-nya. Nah, masalahnya di F-nya. Coba kita tanya dulu. Tadi W-nya tadi berapa? 7 ribu. S-nya 10. Kalau nyari F, dari yang ini tadi kita balik. W per S. Jadi, usaha dibagi perpindahan. Biar gampang, ini segitiga saya buat. W, F, S. Nah, kalau nyari F berarti tinggal W dibagi S. W-nya tadi di usahanya dia maunya 7 ribu Jol. Perpindahannya sejauh 10. Berarti gayanya berapa nih? Ada yang tahu? Berapa gayanya jadinya? Ada yang tahu? Berapa? Pani? 700. Jadi, gayanya rupanya harus 700. Kalau pengen usahanya 7 ribu Jol dengan perpindahan 10 meter. Nah, sekarang kita lihat siapa aja kira-kira opsionalnya yang mendorong atau yang membantu si Budi ini. Misalnya kita pilihan yang A. Tadi si Budi 200. 200 Newton. Satu yang harus saya tulis ya. Dan kita lihat yang A. Dibantu sama Andi. Karena dibantu, pasti searah. Maka ditambah. Si Andi 250. Ditambah dengan si Malik. Malik 150. Dan Jamal. Jamal 200. Dan tadi dikurangi oleh gaya gesek. Jadi, ini gayanya. Tadi kan ada si. Misalnya Andi, Malik, sama Jamal, Sarah. Ketiga Sarah. Dibantu. Tadi membantu Budi. Dan dia berlawanan dengan gaya gesek. Maka gaya gesek dikurangi. Berapa nih? Kalian tahu berapa? 200. 250. 250. 200. Dikurang 250. Berapa? 550. Wih, pintar. Mantap. 550. Berarti bukan 700 ya. Tadi kita maunya harus 700. Berarti yang A ini bukan jawabannya. Bagaimana yang B? Yang B gimana coba? Budi 200. Si Edi. Tadi 240. Si Malik. 150. Jidan. 260. Dikurangi. Tadi gaya geseknya 250. Kalau ini berapa ini? Coba hitung sendiri. Yang C. 200. Coba hitung sendiri. Nanti kamu tentukan. Jadi jawabannya yang mana? Ditambah si Andi. 250. Ditambah si Jamal. 200. Ditambah si Malik. 150. Ingat. Dikurang 250. Jadi akhirnya ini berapa? Yang D. 200. Ini tren gayanya si Budi. Dibantu si Edi. 240. Dibantu si Jidan. 260. Jidan. Jidan? What's going on with Jidan? Andi. 250. Dikurangi. Tadi gaya geseknya 250. Ayo. Yang mana? Yang hasilnya 700. Jadi gitu. Yang mana? A, B, C atau D? Nabila? Kenapa Nabila? Ecommerize hand. Equation Nabila? Atau yang lain? Kira-kira jawabannya yang mana nih? Pokoknya yang hasilnya 700. Tadi karena dia maunya 7000 Jol dan perpindahannya 10 meter. Tadi udah kita hitung bahwa gayanya itu rupanya harus 700. Kalau pengen usaha 7000 Jol dan perpindahannya 10 meter. Yang mana jawabannya? A, B, C, D? Jadi yang mana yang hasilnya harus 700? Yang mana? Yang? D. Mantap sekali. Ini kita hapus aja nih. Ini 250 sama 0. 240, 260, 200, 700. Oke. Jadi jawabannya yang D. Jadi prinsipnya tadi adalah prinsip usaha. Ingat usaha itu W sama dengan F dikali S. Gaya dikali perpindahan. Gaya di sini bukan gaya-gayaan. Tapi dorongan atau tarikan. Jadi kalau pengen kamu usaha. Kamu perlu dari tarikan atau dorongan. Dan juga perpindahan. Oke. Lanjut ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Oke. Bagus sekali. Mudah-mudahan paham ya. Mudah-mudahan paham. Silahkan kalau mau di screenshot. Screenshot silahkan. Saya hitung apel 5. 1, 2, 3, 4, 5. Saya akan hapus. Jadi ingat. Tadi apa rumus usaha? Tadi rumus usaha apa? W sama dengan? S dikali S. S dikali S. Iya. Gaya dikali perpindahan. Oke. Bagus. Kita ke soal selanjutnya. Saya bacakan dulu soalnya. Jadi ini ada dua perahu. Masing-masing ditumpangi nelayan yang sedang melaut bersama. Mengalami gerakan naik turun di atas gelombang laut sebanyak 8 kali dalam waktu 10 detik. Ketika kedua perahu berjarak 4 meter satu sama lain, keduanya berada di puncak gelombang yang diantaranya terdapat dua lembah dan satu bukit. Berdasarkan ilustrasi tersebut, cepat terambat gelombangnya adalah, nah ini tentang gelombang. Ada yang ingat gelombang? Jadi di sini soalnya 8 kali naik turun. Jadi gerakan naik turun di atas gelombang laut 8 kali. Naik turun yang pertama, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Aduh, yang ujung. Nah ini. Jadi ada 8 kali naik turun. Di sini naik turunnya 8 kali. Dalam waktu, di waktunya adalah 10 detik. Nah. Saya mau tanya. Ini ada berapa gelombang? Coba. Fani? Fani lagi ya. Yang lainnya coba deh. Coba. Coba deh Fani deh. Fani, tadi ini berapa gelombang yang saya gambar? 8. 8. Ya, pintar sekali. Ini 8 gelombang. Kenapa? Karena 8 kali naik turun. Ingat, 1 gelombang yang bentuknya seperti ini, air laut ini. 1 bukit, 1 lembah. Ini dihitungnya 1 gelombang. 1 bukit, 1 lembah. Maka tadi ada 8 gelombang. Kemudian, tadi kedua pahu berjarak 4 meter satu sama lain. Keduanya berada di puncak. Di puncak gelombang. Yang terdapat 2 lembah dan 1 bukit. Misalnya ini perahu pertama. Ini perahu pertama. Perahu A deh. Perahu A. Di puncak. Katanya perahu B di puncak juga. Cuma terdapat 2 lembah. Ini di lembah. Lembah. 2 lembah kan itu? 1 bukit. Berarti yang B ada di sini. Nah, ini dalam jarak. Jaraknya adalah 4 meter. Nah, ditanya berapakah cepat rambatnya? Ada yang ingat? Kas 8? Rumus cepat rambat? Cepat rambat. Belombang. Cepat rambat-rambat. Aulia, masih ingat? V. V sama dengan S. Ini T bagi T. S dibagi T. Iya, bisa. Kecepatan. Ini kan samanya kecepatan. S dibagi T. S-nya adalah jarak. T-nya adalah waktu. Bisa juga dengan lambda dikali F. F-nya frekuensi. Lambda-nya adalah panjang gelombang. Panjang satu gelombang. Atau lambda dibagi T. T-nya adalah frekuensi. Jadi, ini bisa untuk, jadi ada tiga rumus untuk mencari cepat rambat tergantung yang diketahui apa. Nah, karena di sini sudah diketahui S dan ada waktu, maka yang paling mudah adalah dengan S dibagi T. Jarak dibagi waktu. Tadi jaraknya berapa? Tadi jaraknya berapa? Empat. Empat. Waktunya berapa? Sepuluh. Sepuluh detik. Sepuluh. Yakin. Sepuluh detik ini dari ujung sampai ujung yang delapan gelombang tadi. Sedangkan yang empat meter ini, dari yang A ke B. Oke, sekarang biar gampang. Tadi ini ada delapan gelombang. Delapan gelombang dalam waktu sepuluh detik. Kira-kira kalau satu gelombangnya berarti butuh waktu berapa detik? Berapa detik? Satu gelombangnya. Kalau delapan gelombang, ini tadi kan ada sepul detik. Jadi delapan gelombang tuh dari ujung ke ujung. Tadi waktu sepul detik. Nah, satu gelombangnya jadi berapa detik? Ada yang tahu? Tell me who am I. I don't know who you are. 0,8. 0,8. Dari mana? 8 dibagi sepuluh. Nah, ini yang telir. Ya, sudah mulai bagus. Dibagi. Cuma dibaginya adalah sepuluh dibagi delapan. Iya. Sepuluh dibagi delapan. Berapa sepuluh dibagi delapan, Sekar? Satu koma. Sama berapa? Satu koma dua lima. Eh, bintar sekar. Satu koma dua lima. Nah, sekarang. Dari A ke B, ini berapa gelombang? Saya perbesar deh. Kan kalau di gambar tadi begini. Tadi gambarnya begini tuh. Ini yang A. Ini yang B. Jadi kalau yang tadi saya perbesar sedikit. Gambarnya seperti ini. Saya mau tanya. Jadi sekarang A ke B ini berapa gelombang? Ada yang tahu? Dari A ke B ini berapa gelombang? Satu. Satu setengah. Satu setengah. Satu atau setengah. Yang lain, yang lain, yang lain. Ingat. Yang A ini dipuncak. Dan yang B pun dipuncak. Dua. Berapa? Dua. Oke. Coba ya. Ada yang satu. Satu setengah. Dua. Ya, coba kita lihat. Ingat. Tadi satu gelombang itu satu bukit, satu lembah. Ini. Satu lembah. Satu bukit. Satu nih ya. Ini ada satu lembah. Ini sepotong nih. Sepotong. Ini sepotong. Ini sepotong lagi nih. Nah, kalau yang potongan yang kecil pertama yang A ini kita pindahkan ke sini. Jadi ini kita nggak pakai. Rupanya ada berapa gelombang? Dua. Dua gelombang. Jadi dari A ke B rupanya ada dua gelombang. Berarti kalau dua gelombang ini waktunya berapa detik? Tadi kan satu gelombang 1,25. Kalau dua gelombang berarti waktunya berapa detik? Dua koma lima. Wah, pinter. Ayo dia. Dua koma lima detik. Nah, tadi kan jaraknya yang dua gelombang ini dari A ke B kan 4 meter. Jadi waktunya, jadi bukan yang sepuluh, tapi pakainya yang dua koma lima. Karena kamu jangan terkecoh. Yang sepuluh ini dari ujung ke ujung. Sedangkan yang diketahui di jarak dari A ke B. Tadi waktunya sudah kita tahu bahwa dua koma lima. Nah, tinggal dibagi. Empat dibagi dua koma lima. Berapa? Tidak tahu? Tidak. Eh, empat dibagi dua koma lima. Satu koma enam. Wih, pinter. Amara satu koma enam meter per second. Ada jawabannya? Oh, ada. Jawabannya yang C. Oke, mantap sekali. Jadi ingat, ini materi tentang gelombang. Kamu harus bisa membaca gambar dan juga harus teliti. Harus teliti. Ingat, satu gelombang, satu bukit. Maaf, satu bukit, satu lembah itu ditunggu baru satu gelombang. Kemudian tadi ada frekuensi dan ada periode. Ingat, kalau nyari frekuensi, ini banyaknya gelombang. N dibagi N dibagi T. T ini waktunya. Tapi kalau yang mencari periode, periode ini banyaknya gelombang dibagi. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu gelombang. Jadi ada frekuensi, ada periode. Ini beberapa rumus yang harus kamu sudah di luar kepala. Waktu dibagi banyaknya gelombang. R sama T per T. T per N. Ini beberapa rumus yang harus kamu hafalkan. Nanti kalau sudah menjelang ujian, tinggal dibuka-buka lagi. Buka otaknya dan bukunya. Oke. Soal yang kedua ini ada yang mau tanyakan? Oke. Ada yang mau tanyakan? Ayo, Aulia. Ada yang mau bertanya? Atau yang lainnya silahkan. Tidak, Pak. Tidak. Benar nih. Yakin, jelas ya. Jujur. Ingat, sekali lagi belajar itu harus jujur. Oke. Kalau memang jelas. Mudah-mudahan benar-benaran jelas. Benar-benaran paham. Di gelombang ini, kamu harus membaca gambar. Atau kalau bentuk soalnya cerita, kamu harus bisa membuat ilustrasinya dengan gambar. Itu biar memudahkan kamu. Oke. Setting sampai lima. Biar saya hapus. Satu, dua, tiga, empat, lima. Screenshot. Oke. Saya hapus soal selanjutnya. Wah, ini listrik. Ini materi semester dua. Nanti. Tapi tidak apa-apa, kamu sudah belajar lebih dahulu. Di sini ada sebuah rangkaian. Rangkaian listrik. Yang bentuknya seperti di gambar. Ini ada bentuknya ini. Ini ada yang bentuknya seperti tapal kuda. Ini dibacanya Ohm. OHM. Tentunya Ohm. Dan dia adalah statuan untuk yang namanya resistor atau hambatan. Ini hambatan, 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 hambatan. R1, R2, R3. R-nya ini resistor, hambatan. Kemudian ada I. Ini adalah kuat arus. Kuat arus. V. Ini 9 volt. Ini lambang untuk baterai atau sumber tegangan. Jangan lupa. Kalau lambang yang seperti ini, namanya sumber tegangan. Sumber tegangan. Nah, tegangannya dipakai di sini rupanya dia menggunakan tegangan yang 9 volt. Ditanya adalah berapakah kuat arus pada rangkaian? Kuat arusnya berapa? Nah, di sini perlu kalian tahu bahwa ada hubungan antara I, V, dan R. Ada hubungan antara ketiganya. Dan hubungan ketiganya ini masuk ke dalam yang namanya hukum Ohm. Nah, dulu Ohm ini mengemukakan bahwa kuat arus itu berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Jadi, ini rumus hukum Ohm. I sama dengan V per R. I-nya tadi kuat arus. Satuannya amper. V-nya tegangan. Satuannya volt. R-nya hambatan atau resistor. Satuannya OHM. Ohm. Nah, jadi kalau ditanya I, maka V per R. Nah, di soal ada V-nya. Ada V-nya enggak? V-nya berapa di soal? Di gambarnya tadi ada? 9. Iya, 9. Nah, yang R gimana? Iya, yang R gimana? Ini ada banyak nih. Nah, karena di sini ada lebih dari satu, maka kita harus mencari yang namanya hambatan pengganti. Nah, perlu kamu ingat. Yang namanya hambatan ini bisa disusun secara yang namanya seri, paralel, ataupun secara kombinasi. Kalau yang bentuknya seri seperti ini, ini seri ini, artinya satu garis. Kamu kan di kelas 6 dulu pernah belajar rangkaian seri. Lampunya disusun secara kejejer. Nah, ini misalnya R1, R2, R3. Nah, kalau yang menghitung untuk yang rangkaian seri, ini cukup kamu tambahkan. R1, tambah R2, tambah R3. Jadi misalnya, di sini misalnya ada 10 ohm, 10 ohm, di sini 10 ohm. Berarti hambatannya berapa? Kalau yang membentuk ke seri, berjejer, 10, 10, 10. Jadi berapa? 30. 30, pintar. Jadi 30, jadi totalnya 30 tinggal dijumlahkan. Ini kalau yang sejalur atau seri. Kalau ada juga yang berbentuknya paralel atau bercabang. Baik, cabang 1, 2, 3, dan seterusnya. Misalnya ada gambarnya seperti ini. Ini bisa dibikin cabangnya 2 saja. Ini kan cabang. Jadi ada satu jalur, terus bercabang jadi 2. Misalnya di sini ada 2 ohm, di sini 2 ohm. Ini R1, ini R2. Ingat kalau yang bentuknya paralel, dia menghitungnya dengan 1 per Rp. Rp ini R-nya hambatan, P-nya paralel. Sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2, dan seterusnya. Jadi kalau ada 3, ya R-nya 3. Jadi 1 per, 1 per. Intinya kalau yang paralel, dia pakai 1 per. Kalau yang tadi, misalnya ini ada gambar ini, ada 2 ohm sama 2 ohm. Tinggal ditulis, 1 per Rp. 1 per, tadi R1-nya 2. Ditambah 1 per R2, tadi 2 juga. Ini berapa? 1 per 2 tambah 1 per 2? 1 per 4. Are you sure? Ayo, ini pecahan. Kalau yang bilangan sama atau yang bawahnya sama, tinggal atasnya saja dijumlahkan. Nah, 1 tambah 1, 2. Jadi 2 per 2. Ingat, pecahan. Nah, kalau di sini kan 1 per Rp. Sedangkan kalau Rp-nya, ini kamu harus balik. Diingat, dibalik. Tapi kebetulan di sini 2 per 2, jadi sama. Cuma kalau misalnya, ini misal. Misalnya, misalnya di sininya 2 sama 4. Maka di sininya kamu balik. Jadi 4 per 2. Tapi karena di sini 2 per 2, jadi mau dibalik pun ya sama saja. 2 bagi 2 berapa? 1. 1. Jadi ingat ya, jadi ada proses yang dibaliknya. Karena kenapa dibalik? Karena awalnya ini 1 per Rp. 1 per Rp. Maka kalau Rp-nya doang, dibalik. Nah, ini kalau yang bentuknya seri dan paralel. Bagaimana dengan gambar yang ini? Ini kombinasi nih. Ada 3 ohm, 8 ohm, dan 24 ohm. Menurut kamu, apa dulu yang kamu kerjakan? Yang seri yang sendiri ditambah ini, atau cari yang paralel dulu? Yang bercabang dulu? Paralel. Oh iya, pintar. Jadi cari yang bercabang dulu. Jadi yang dicabang dulu kita cari. Oke, kita cari. Yang cabang dulu. Kita bahas soal yang ini tadi. Jadi 1 per Rp sama dengan 1 per 8 ditambah 1 per 24 sama dengan... Oke, berapa? KPK 8 dan 24? Yang tahu? 8 dan 24. Ingat, ini KPK-nya berapa? 24. Wih, pintar Tamara. 24. Tamara, 24 dibagi 8 berapa? 3. 3. Tinggal dikali ke atas 1 kan? 24 dibagi 24. 1, 1 kali 1, 1. Jadi berapa? 4. 4 per 24. Wih, pintar. 4 per 24. Terus tadi diapain? Masih ingat tadi? Di balik. Di balik. Jadi 24 per 4. 4. Berapa? 6. 6. Iya, pintar. 6. Rupanya yang paralelnya ini, 6. Nah, terus tadi ada yang 3 ini kira-kira diapain? Tinggal diapain? Yang 3 ini kira-kira mau diapain? Nah, ini kan dia. Nah, pintar aja dia. Ditambah karena bentuknya kalau sudah digabung tadi, ini bentuknya satu jalur. Maka ditambah. Jadi 6, jadi kalau hambatan totalnya, R totalnya tadi 6, 6 ohm ditambah 3 ohm. Berapa? 9 ohm. Iya, pintar 9. Nah, tadi R-nya kita sudah tahu bahwa tadi kita hitung dapatnya 9. Yang tadi, I sama dengan V per R. Tadi V-nya 9. R-nya tadi kita hitung 9. 9 bagi 9. Berapa? 1. 1. Jadi 1 ampere. Jadi jawabannya yang B. Oke, ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan tentang soal ini? Halo, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Tidak ada. Serius nih. Jadi ingat kalau yang seri tinggal ditambah. Kalau yang paralel, pakai satu per satu per. Gitu aja. Intinya itu. Dan jangan lupa tentang hukum om. Om sama dengan I. I sama dengan V per R. Tapi kalau saya, biasanya biar gampang hukumnya om vir. Om vir. Om V sama dengan I kali R. Om vir. Ini segitiganya. Oke. Yakin nih, tidak ada yang mau tanyakan? Kamu tanya? Tidak ada. Tidak ada. Oke, saya hapus ya. 1, 2, 3. Oke, sebelum ke soal selanjutnya. Saya mau tebak-tebakan tentang mencari hambatan pengganti. Mudah-mudahan biar semuanya bisa. Kalau yang bentuknya seperti ini, kira-kira cara ngerjainnya gimana ya? Oke. Ini gampang tuh. Misalnya di sini 4 ohm. Di sini 4 ohm. Di sini 3. Di sini 3. Di sini juga 6. Oke. Berapa hambatan pengganti untuk yang ini? Gambar yang saya buat. Apa dulu yang kamu kerjakan? Oke. Apa dulu? Yang mana dulu yang kamu kerjakan nih? Halo? Coba saya mau tanya. Kepada... Zazkia Naila. Ada? Zazkia Naila? Halo? Atau Muhammad Hafiz? 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 Jangan suara saya? Jadi apa yang kamu kerjakan dulu? Atau yang lain deh? Yang kamu kerjakan dulu yang mana? Kalau soal seperti ini yang kamu kerjakan dulu adalah yang? Ini dulu yang kamu kerjakan. Iya. 3 sama 3 dulu. Ini bentuk kaseri. Yang di dalam. 3 tambah 3. 6. Terus jawabin lagi Tamara. Tamara coba lanjutin. Terus apa lagi? Oke. Udah 6. Terus jawabin lagi nih. Ayo terus jawabin lagi nih. Bikin yang paralel antara yang 6 yang tadi hasil kita hitung dan 6 yang bawah. Karena ini bentuknya cabang. Jadi 1 per 6 tambah 1 per 6. Berapa? 1 per 6 tambah 1 per 6? 2 per 6. 2 per 6. Terus diapain lagi tadi? Di balik. Di balik. Jadi RP-nya adalah 6 per 2. Bapak? 3. Terus diapain lagi? Oh udah dapet nih. Jadi yang paralel ini rupanya semua 3. Terus diapain lagi? Ini yang 4 tambah 4 tadi apain nih? Ditambahin. Kalau mencari semuanya. Ditambahin. Pinter. Jadi tambahin aja. 4. Tambah 4. Tambah tadi yang paralel 3. Jadi semuanya adalah 11. Jadi kalau ada soal bentuknya berbeda. Kamu harus paham. Cara mengerjakannya. Kalau ada paralel maka paralel dulu. Kalau dalam paralel ada seri. Serinya dulu. Dipakai logika untuk mengerjakannya. Oke. Mudah-mudahan ini sudah benar-benar paham. Kita ke soal selanjutnya. Oke. Soal selanjutnya. Ini gambar trafo atau transformator. Trafo ini adalah alat untuk mengubah tegangan. Jadi yang namanya trafo ini adalah alat untuk mengubah tegangan. Bisa untuk menaikkan. Ataupun menurunkan. Jadi bisa untuk menaikkan atau menurunkan. Tadi yang diturunkan atau dinaikkan adalah tegangan. Di soal ini ada beberapa gambar yang harus kamu cermati. Ini ada 200 V. 200 V ini adalah tegangannya. 800 lilitan. Ini ada banyak kakawat. Sama. Ini 200 lilitan. Banyak kakawat juga. Ada lampu yang 25 ohm. Ini adalah hambatannya. Yang ditanya adalah berapakah kuat arus yang mengalir pada kumparan yang terhubung ke lampu tersebut. Jadi I-nya ini berapa. Sedikit untuk kamu ketahui bahwa trafo ini terdiri dari beberapa bagian. Jadi dia kalau itu ada lempengan. Tapi lempengan ada dua bagian. Lempengan yang pertama ini namanya adalah lempengan bagian primer. Atau biasa juga disebutnya input. Yang kedua ini bagian sekunder. S. Atau biasa disebut juga output. Atau yang masuk. Nah, tadi saya bilang bahwa dia bisa menaikkan atau menurunkan tegangan. Kalau yang menaikkan namanya trapo step up. Jadi jenis trapo-nya step up. Kalau yang menurunkan namanya adalah trapo jenis step down. Dan perlu kamu tahu bahwa kalau pengen menaikkan atau menurunkan tegangan. Ini tergantung dari lilitannya. Ini bisa tergantung dari lilitannya. Misalnya di sini primernya 800, sekundernya 200. Ini kan turun. Maka tegangannya ini bakal turun. Berarti dia yang trapo yang digambar ini jenisnya adalah trapo jenis step down. Dan perlu kamu ingat. Kalau yang primernya lebih besar daripada sekunder. Maaf, saya ulangi. Biar gampang. Kalau yang step up, ini B bagi dua. Kalau yang step up, ini NP-nya lebih kecil daripada NS. Artinya yang sekunder lebih besar. Kemudian di tegangannya pun, karena dia akan menaikkan. Maka yang VS pasti lebih besar. Jadi VP lebih kecil daripada VS. V ini tadi tegangan. Tapi kalau yang I, kebalikannya. Kalau yang trapo step up, dia I-nya ini, I di primernya, bakal lebih besar daripada yang ada di sekunder. Yang step down, karena tadi menurunkan tegangan, maka jumlah lilitan di primer ini lebih banyak daripada yang sekunder. Karena kan outputnya lebih kecil. Maka yang sekundernya pasti lebih kecil. Tegangannya pun sama. Tegangan di primer akan lebih besar daripada tegangan di sekunder. Karena ingat, outputnya bakal lebih kecil. Tapi I-nya atau kuat arusnya, I yang di primer ini bakal lebih kecil daripada I yang di sekunder. Jadi ini beberapa sifat untuk trapojenis step up dan step down. Jadi dia mayanya kelilitan. Dan ada yang namanya, tadi kalau kamu tahu hukum om, I. Tadi rumusnya apa kalau nyari I? Tadi rumusnya apa? Ada yang tahu? Hukum om? Apa, 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 apa? Tegangan dibagi hambatan. Tegangan dibagi hambatan. Pintar V dibagi R. V-nya ada. Kan di sini hambatannya di bagian sekunder. Maka yang di tegangan sekunder ini kita belum tahu. Berapa? Nah, maka kita harus tahu. Kira-kira itu V-nya berapa? Karena yang ditanya di sini kuat arus yang mengalir pada yang terhubung ke lampu. Jadi yang ditanya adalah I di bagian sekunder. VS-nya belum tahu, IS-nya belum tahu. Nah, ada yang namanya persamaan ideal pada trapo. Jadi ini ideal saja. Walaupun sebenarnya trapo itu tidak ideal. Karena ada energi yang hilang. Kalau persamaannya adalah V-P. Ini rumus V-P per P-S. Jadi perbandingan antara V-P per P-S. Ini sama dengan perbandingan antara N-P per N-S. Dan sama dengan IS per P-P. Jadi ini persamaan ideal. Dan dia pakai prinsipnya persamaan. Ini sama atau perbandingan. Nah, coba kita pakai persamaan ini untuk menghitung tadi berapa V-S-nya. Tadi P-P-nya berapa di soal ini tadi? Tadi berapa P-P-nya? P-P-nya yang ini nih. Ingat, tegangan ini di primer. Berapa? 200. 200. Pintar. P-P-nya 200. Ini P-P. Karena di primer. VS-nya ini kita enggak tahu. Kita memang belum. Ini yang bakal kita cari tahu. N-P. Berapa N-P-nya? N-P-nya berapa? 800. 800. Iya, pintar. 800. N-S-nya? 200. 200. Nah, cukup sampai sini. Karena IS dan IP-nya ini sama-sama enggak ada yang dikasih tahu. Walaupun kita nanti bisa tahu sih sebenarnya kalau kita ketemu IS-nya, kita bisa ketemu IP-nya bisa saja. Cuma cukup sampai sini dulu. 200 per PS sama dengan 800 per 200. Itu kan gimana? Nah. Ngitungnya gimana? Ngitungnya? Tidak tahu? Kalau bentuknya persamaan seperti ini, ngitungnya dengan dikali silang. Dikali silang. Itu cara yang lama. Enggak apa cara lama, tapi kalau cara lamanya kali silang memang. 800. Dikali VS. S sama dengan 200 dikali 200. Ini cara lama. Tapi kalau cara cepatnya, pakai perbandingan. 800 sama 200, jadi berapa? 800 per 200 jadi berapa? 4. 4. Nah, sekarang pertanyaannya. 200 per berapa? Yang hasilnya juga 4. 200 per berapa? Yang hasilnya juga 4. Karena ini perbandingan. Harus sama. 50. Iya, itu ketemu. Rupanya VS-nya 50. Itu cara cepatnya. Jadi cukup membandingkan antara beberapa ruas. Ini kamu langsung tahu. Benar nggak 50? Benar lah. Ini kan kalau kamu hitung, VS-nya kalau kita cari laman ya. 200 sama 200 ini 40 ribu. Per 800. Coret 0 sama 2. 400 dibagi 8. 50. Ini cara lama. Cara cepatnya tadi saja. Pakai perbandingan. Jadi VS-nya kita tahu di sini adalah 50. Sekarang kita masukin. Kehukum Om tadi. I sama dengan V per R. V-nya tadi adalah 50. R-nya berapa? 25. 25. Iya. 50 per 25. Jadi jawabannya? 2. 2. Iya. 2. Amper. Jadi soalnya 2,0 amper. Oke. Itu Trafo. Ada yang mau tanyakan, Teng Trafo? Ada yang mau tanyakan? Teng. Jadi Trafo ini sekali lagi dia hubungannya dengan lilitan, dengan tegangan, dan juga tentang kuat arus. Dan Trafo ini kenapa dia bisa bekerja? Karena dia memanfaatkan prinsip elektromagnetis. Kan kalau ada logam atau misalnya besi, dilitin kawat, kemudian diberikan arus listrik, maka dia akan menjadi magnet. Nah, di sini sama prinsipnya begitu. Lilitan, ini logam, dikasih arus listrik, makanya jadi magnet, magnet, jadi ada persinggungan, itu bisa yang menurunkan tegangannya di situ. Oke. Kalau nggak ditanyakan, saya akan hapus. Saya tunggu sampai 5. Saya akan di screenshot. Kita ditatat. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ke soal selanjutnya. Wah, ini gampang. Oke. Di sini ada sebuah setrika memiliki spesifikasi ditunjukkan melalui gambar berikut. 350 Watt per 220 Volt. Berapakah daya listrik yang diserap setrika tersebut jika dihubungkan dengan tegangan 110 Volt? Kira-kira berapa ya? Ada yang tahu? 175. Wih, pinter. Caranya gimana, ayo? Gimana? Kan 220 Volt. Jika dihubungkan pada tegangan 110 Volt, berarti dibagi dua. Ah, pinter. Pinter, benar. 175. Jadi, rumus dasarnya ini adalah daya. Daya itu power di V dikali I. Nah, kalau di sini, di setrika yang tadi, 350. V-nya 220. I-nya berapa? Jadi gitu, kalau ditanya I-nya. Tapi karena yang paling cepat tadi, ini kan 220, ini 110. Ada setengahnya, yaudah. Berarti 175. Jadi tinggal dibaik. Cuma kalau rumus dasarnya ini. Daya itu adalah V kali I. Bisa juga. Daya itu bisa juga dihitung dengan V kuadrat per R. Bisa juga dihitung dengan I kuadrat dikali R. Jadi ini beberapa rumus daya. Daya itu adalah kemampuan. Nah, ini beberapa rumusnya. Jadi bentar sekali lagi, ayo. Tinggal diperbandingkan saja. Oke, bagus. Saya lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini gampang. Tebak-tebakan. Silakan. Ciri planet dan nama planet tabel berikut yang benar. Coba tulis jawaban kamu di kolom chat. Silakan. A, B, C, D. Mana yang benar? Kan gampang ini mah. Enggak perlu menghitung. Oke, silakan satu menit. Saya mau kamu untuk menuliskan jawaban kamu di kolom chat. Ayo, silakan. Ayo, kira-kira mana yang benar? Yang A tadi disebutkan bahwa Venus suhunya tinggi. Karena efek rumah kaca. B-nya yang A masih C-A. Saturnus terlihat indah karena meriksin tebal. Yang B-nya Mars terlihat dari bumi berwarna biru. Terus Jupiter, planet kedua terbesar. Dan yang C, Uranus ini terletak di antara Mars dan Jupiter. Dan Merkurius letaknya paling dekat dengan planet. Ayo, yang D-nya, Neptunus ini diameter terbesar. Bumi, dua per tiga bagian tertutup oleh air. Yang mana jawaban kamu? Silakan ditulis di kolom chat. Ayo, ditulis-tulis. Jawaban A, B, C, D. Tebak aja sendiri. Ayo. Menit, silakan. D. D. Ayo, coba. Samara A. Tadi Citra D. Ayo, Samara A. Dibilangnya A. Jadi luang jawab D. Ayo, coba mulai lagi jawabannya. Ayo, pengen tahu. Ini pelajaran kelas 6 SD dulu pernah. Tentang tata surya. Nanti kamu pelajari lagi di kelas 8. Eh, kelas 7 deh kalau nggak salah deh. Apa kelas 9 ya? Kelas 7 kalau nggak salah nih. Di kurik untuk belas terbaru, ini kelas 7. Ayo, yang mana? A apa deh? A apa deh? A apa deh ya? Oke. Jawabannya adalah yang? A. Ini jawaban yang benarnya. Yang A. Venus ini sunya tahap tinggi, benar. Jadi walaupun urutannya kan Merkurius. Merkurius. Venus. Bumi. Dan Mars. Jupiter. Saturnus. Uranus. Dan Neptunus. Haruslah kan kalau logikanya yang paling dekat dengan matahari itu yang paling panas. tetapi tidak rupanya. Rupanya yang paling panas ini adalah Venus. Kenapa Venus? Karena dia memiliki gas rumah, efek rumah kaca yang paling parah. Jadi dia paling tinggi suhunya. Kemudian Saturnus, ya dia sudah terkenal dengan cincinnya. Kalau yang B apa yang salah? Kalau yang B apa yang salah? Mars terlihat dari bumi warna biru. Sudah jelas salah. Karena kalau sudah dilihat dari bumi, dia warnanya merah. Julukannya saja planet merah. Jupiter ini bukan planet keduanya terbesar, tapi dia planet terbesar pertama. Uranus orbitnya terletak antara Mars dan Jupiter. Tadi Uranus ini antara Saturnus dan Neptunus. Jadi salah. Merkurius, antara kepala yang dekat, ini benar. Tapi yang Uranus itu salah. Kemudian D, Neptunus memiliki diameter terbesar. Tidak. Karena yang terbesar adalah Jupiter dan Bumi. Ini benar. Dua per tiganya ditutupi oleh air. Sehingga kita bisa hidup. Oke. Ini bisa. Hasil kalian dalam luar kepala. Oke. 21-15. Soal lagi mungkin bisa cepat dilihat. Soalnya panjang enggak? Di sini. Soal selanjutnya, apakah panjang atau tidak? Oh ini. Soal lagi deh. Tadi yang soal ini soalnya sama yang tadi. Soal yang ini. Ini tentang cermin. Soal terakhir. Jadi ada dua cermin. Oh sorry. Kelewat. Ada dua cermin. Di cermin datar disusun membentuk sudut seperti pada gambar. Sehingga jumlah bayangannya seperti yang ada ditunjukkan pada gambar. Jadi bayangannya itu yang B aksen. Yang B aksen ada berapa? B aksen-nya ada berapa? Ada berapa B aksen-nya? Ternyata tahu? Sorry. Kelewat. B-nya yang bayangannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bayangannya ada 5. Di sini bayangannya ada 5. Jadi di sini bayangannya ada 5. Bendanya cuma ada 1. Di sini jika sudut cermin tersebut diperkecil 15 derajat, maka jumlah bayangannya terbentuk jadi berapa? Ada yang awal, ada yang terus diubah. Kita cari dulu yang awal. Untuk mencari berapa banyaknya bayangan yang terbentuk dari dua cermin yang membentuk suatu sudut, rumusnya adalah 360 derajat per alfa. Apa? Ini adalah sudut yang dibentuk oleh dua cermin tersebut. Di sini alfanya. dikurangi 1. Ini rumus awalnya. Jadi N-nya ini 360 derajat dibagi alfa sama dengan 1. Tadi N-nya sudah kita tahu 5. Karena awalnya kan bayangannya terbentuk 5. Yang kita nggak tahu ini alfanya berapa sebenarnya tadi? 5. 360 per alfa sama dengan 1. Ada yang bisa ngitung? Kira-kira alfanya ketemunya berapa? Kan 5. Sama dengan 360 derajat dibagi alfa dikurang 1. Ngitungnya bagaimana? Kalau saya sih gampang saja. Ini kan 5. Ini ada minus 1. Maka di sini harus jumlahnya adalah 6. Karena 6 dikurang 1, 5. Nah, 360 dibagi berapa? Yang hasilnya 6. Dibagi berapa? 60. Dibagi 60. Pintar. 360 dibagi 60. Yang hasilnya 6. Maka sekarang kamu tahu bahwa sudut cermin ini awalnya adalah 60 derajat. Jadi sekarang kamu tahu yang bayangannya 5, rupanya sudutnya ini adalah 60 derajat. Terus yang kondisi kedua atau kondisi setelahnya, diperkecil 15 derajat. Ditanya jumlah bayangannya berapa? Jadi rumusnya sama. N sama dengan 360 derajat per alfa dikurang 1. 360 derajat. Tadi alfa berapa? Kan awalnya 60. Diperkecil 15. Jadi alfanya di sini berubah. Jadi 60 dikurang 15. Karena berkurang. Berapa 60 ke 15? 45. 45. Pintar. 45. Jadi sekarang alfa yang kedua ini adalah 45. Dikurang 1. Ingat rumusnya dikurang 1. 360 dibagi 45 dikurang 1. Berapa? Ayo. 7. Berapa? 7. 7. Iya. 7. 7. Jadi yang terbentuk adalah 7 buah bayangan. Ada yang mau tanyakan tentang cermin yang dibentuk jadi sebuah sudut? Pokoknya rumus dasarnya itu. 360 derajat dibagi alfa dikurang 1. Asal ingat ini kamu pasti bisa. Ada yang mau tanyakan? Ada yang ada nih. Jelas ya. Jelas ya. Jelas. Silahkan kemus ke ensut. Boleh. Silahkan. Oke. Jelas. 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 Itu HP 3. Saya akan hapus. 1. 2. 3. Saya hapus. Sudah habis waktunya. Sudah mulai ngantuk juga rupanya. Sudah 21.15. Oke. Saya kembalikan ke Karima. Silahkan Karima. Masih standby Karima. Oke. Terima kasih Karima. Oke. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Sekali lagi kalau ada pertanyaan. Silahkan. Bisa chat melalui WhatsApp. Ke nomor saya di 0838 9786 1004. Oke. Cukup untuk malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa bila tolong ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Terima kasih Ijin lab ya Iya ijin lab ya